selamat menikmati Alhamdulillahirrahmanirrahim pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali bertetap muka kembali untuk belajar ta'limul quran, belajar al quran, belajar tajwid sebelum kita mulai belajar mari kita membaca surat al-fatihah untuk guru-guru kita, untuk keluarga kita untuk ayah ibu kita dan semoga apa yang akan kita pelajari pada malam hari ini berjalan dengan lancar, bermanfaat bagi kita semua ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah al-fatihah Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Malik Yawmiddin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Iyakinah syirat al-mustaqim syirat al-lazina an'amta alayhim ghairil maghdubi alayhim walabdulin Rabbil firli wa liwalidayya wa lil mu'minin amin kita baca doa sebelum ta'lim Qur'an dulu Bismillahirrahmanirrahim kalamun qadimun la yumallu samā'uhu tanazza ha'an qawli wa fi'ali wa niyati bihi ashtafi min kulidā'i wa nūruhu daliilun liqalbi inda jahli wa hayrati fa ya rabbi mati'ani bi sirri hurufihi wa nawwir bihi kolbi wa sam'i wa muqlati wa habli bihi fatha wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya rabbi fil qabri wa shati'i wa shati'i wa salli wa sallim kula yawmin wa laylatin ala man bihi ar-rahman yaqba'lu tawbati wa alihi wa asuhabi kiramin a'immati imbihim yaghfirul ghafaru wa shati'i wa shati'i wa salli wa sallam Alhamdulillah Muzulian Ala Muhammad Wa Alihi Waman Talah Wabadu Hadhan Al-Muridi Finnuni Wattanwini Walmudud Samaituhu Betukfati Al-Muridi Angsiykhina Al-Muridi Al-Kamali Arjubihi Al-Yangfaaz Walacak Al-Muridi 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 Al-Fatih Al-Muridi 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 selamat menikmati 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 ada empat, apa saja yak, non, mim, dan dan wawu, ketika ada non mati atau tanwin, bertemu dengan salah satu huruf yak, non, mim, wawu ini maka dibaca yaitu memasukkan, disertai dengan dengung, gunah itu artinya dengung yang kedua, yaitu yaitu idrom bila bila gunah, yaitu diirromkan tapi tidak ada dengung hurufnya apa saja, ada dua, yaitu lam dan danro idrom selesai yang ketiga yang ketiga, yaitu bacaannya ikhlap, ikhlap artinya apa, ikhlap membalik atau mengganti suara non mati atau tanwin dengan huruf mim, itu ikhlap huruf ikhlap ada berapa ada satu, yaitu bak oke, ketika ada non mati atau tanwin bertemu dengan satu huruf yaitu bak maka bacaannya adalah ikhlap cara membacanya bagaimana? mengganti suara non mati atau tanwin dengan bunyi bunyi mim menukar bunyi non mati dengan suara mim disertai dengan dengung kemudian yang keempat apa yang keempat? yaitu ikh ikhfa apa itu ikhfa? ikhfa itu artinya samar berarti cara membacanya samar apanya yang samar? suara non mati atau tanwin itu sah samar yaitu dengan ketika mengucapkan non mati atau tanwin itu makhrojnya sudah masuk makhroj apa namanya? huruf selanjutnya itu nah hurufnya ikhfa ada berapa? ada lima lima belas yang terkumpul dalam nazom sif zhasana kam jadasah sung kode sama dum to yibang zid fituko luk luk lima nah itu yang kemarin jari tentang hukum non mati atau tanwin nah ternyata ada lagunya agar teman-teman atau agar adik-adik bisa lebih cepat menghafalnya boleh dibuka bukunya di halaman belakang nah kita nyanyi dulu ya hukum bacaan non mati atau tanwin nah sama-sama ya satu dua hukum non sukun dan tanwin ada empat idhar idhar ihfa iklap dan idghom idhar itu terang sebagai artinya hamzah ha' 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 hurufnya ihfa itu samar itu artinya dibawah ini adalah hurufnya sifdha sifdha sanakam jada syah sungkot sama tumtai bangzit fitu kodok zolima iklap membalik itu artinya bah itu adalah hurufnya idghom ada dua yang satu bihunnah yaknun lemwawu adalah hurufnya yang kedua itu namanya bihla gunnah lam dan ro itu hurufnya yang kedua itu namanya bihla gunnah lam dan ro itu hurufnya bagaimana adik adik sudah bisa diulangi sekali lagi ya oke diulangi sekali lagi wahid isnen selasa hukum bacaan hukum salah kan satu dua tiga hukum non sukun dan tanwin ada empat idhar ihfa ikhlab dan idghom idhar itu terang sebagai artinya hamzah ha' 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 dan ha' hurufnya ihfa itu samar itu artinya dibawah ini adalah hurufnya hurufnya yang kedua itu namanya bilah hunnah lam dan roh itu hurufnya yang kedua itu namanya bilah hunnah lam dan roh itu hurufnya bagaimana sudah bisa ya nanti dianjikan sendiri di rumah masing-masing kita lanjutkan materi pada malam hari ini yaitu tentang hukum mim sukun nah kemarin kita sudah belajar tentang hukum non mati dan tanwin sekarang kita membahas tentang hukum mim mim sukun tadi sudah dibaca narumnya wal mim mu intaskun taji qoblal hija la al-lifil la yinatil livil ha hija ah kamu ha salah salah satu jadi hukum mim sukun itu ada di tiga apa saja kita tulis hukum mim sukun oke yang pertama ada ih fa oke yang kedua ada iz gom ini seluruh yang ketiga ada idhar safawi nah hukum baca hukum mim sukun itu ada tiga yang pertama adalah ihva safawi idhum nisli dan idhar idhar safawi kita bahas satu persatu yang pertama adalah ihva ihva safawi nah ihva safawi itu apa yaitu apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf bak itu harus di luar kepala ya ihva safawi itu apa yaitu apabila ada mim sukun bertemu dengan bak diulangi apabila ada mim sukun bertemu huruf bak sekali lagi ihva safawi adalah apabila ada mim sukun bertemu dengan bak nah karena mim sukun bertemu bak maka bacaannya adalah ihva ihva safawi nah ihva itu artinya samar nah diadik kemarin sudah belajar tentang ihva artinya sah samar ihva safawi berarti samar di bibir karena ada safawi nah disini kita langsung ke contohnya saja ya hai Terima kasih. Terima kasih. Maka yaitu disama-sama di bibir. Disertai dengan dengung. Wa may ya'tasim billahi Wa may ya'tasim billahi Nah ini yang disebut bacaan ihfak safawi itu ini. Nah apabila ada memsukun bertemu dengan bahwa itu bacaannya adalah bacaan ihfak ihfak safawi ada lagi contohnya ihfak safawi apalagi contohnya apalagi contohnya yaitu apabila ada mim mati atau mim sukun bertemu dengan bah oke oke saya dari sini sudah paham ya adik-adik ya oke kita lanjutkan ke hukum yang kedua nah yaitu idhom idhom misli idhom itu memasukkan sedangkan misli itu sama artinya apa hurufnya sama nah karena hurufnya sama tadi kita pembahasannya adalah mim mim sukun nah disini ada mim sukun maka idhom misli ini mim sukun bertemu dengan huruf huruf mim oke nah apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf mim maka bacaannya disebut idhom misli nah kalau kita belajar lagi idhom misli itu apa namanya ada dua yaitu misli sawir sama kabir jadi kita karena kita membahasnya mim sukun itu kita bahasnya adalah idhom misli atau idhom misli sawir idhom mimi juga boleh oke nah apabila ada mim sukun bertemu dengan mim contohnya apa contohnya adalah ato'amahummin disini bacaan bacaan idhom mislinya mana ini nah disini ada mim sukun bertemu dengan mim maka bacaannya disebut bacaan idhom misli yaitu apabila ketika ada pertanyaan apa itu bacaan idhom misli yaitu apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf huruf mim cara membacanya bagaimana itu memasukkan ato'amahummin ato'amahummin ju'in wa'amanahum min khawf disitu ada di surat Al-Qurais ayat 4 kita baca bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim min khawf nah wa'amanahum min ada mim sukun bertemu dengan mim maka bacaannya adalah idhom idhom misli nah kita lanjutkan bacaan yang ketiga yaitu dari hukum mim sukun adalah idharsyafawi nah watalitul idharufil batiyah jadi sisanya kan tadi huruf hija'iyah ada 26 kemudian 26 atau 28 huruf hija'iyah itu sudah diambil bak sama mim bak tadi sudah diambil ikhva ikhva safawi mim sudah diambil idhom misli nah idharsafawi itu berarti ketemu apa nah sisanya apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf hija'iyah selain mim dan bak dah jadi ketika ditanya apa itu idharsafawi yaitu apabila ada mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hija'iyah selain mim dan bak maka dibacanya idharsafawi karena idhars itu artinya jejelas maka membacanya juga jejelas oke contohnya apa contohnya an'amta nah disini contohnya an'amta ada mim sukun bertemu dengan tak dibacanya jelas an'amta oke contoh lagi contoh lagi idharsafawi ada banyak sekali ada banyak sekali baca ada lagi contohnya banyak walahum fiha disini ada mim sukun bertemu dengan fa bacaannya apa nah bacaannya tetap idharsafawi meskipun mim dan fa ini dalam satu makhruj tapi membacanya tetap idhars walahum fiha ini juga alaihim walah nah tuh bacaannya adalah idharsafawi jadi kita ulangi lagi tadi hukumnya mim sukun itu ada tiga yaitu yang pertama ikhva safawi yang kedua idhom misli yang ketiga adalah idharsafawi nah ikhva safawi yang bagaimana apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf bak satu apabila ada mem sukun bertemu dengan bak maka bacaannya adalah ikhva ikhva safawi yang kedua idhom misli apa itu idhom misli apabila ada mim sukun bertemu dengan mim tok satu mim yang ketiga yaitu idharsafawi apa itu idharsafawi apabila ada mim sukun bertemu dengan salah satu huruf bijaiyah selain mim dan danta sudah paham ya adik adik ya ternyata ada lagunya lagi sama seperti non-mati dan tanwin boleh dibuka lagi bukunya di akhir nadanya sama kita nyanyi bersama-sama wahid isnen selasa hukum bacaan mim sukun ada tiga yang pertama ihva safawi namanya harus samar dibibir dan didengungkan pak hurufnya contohnya i'tasim billah yang kedua idh gommi mim hurufnya wa malahum minallah itu contohnya idharsafawi itu yang ketiga terang terang di bibir tanpa mulut terbuka selain mim dan bak itu hurufnya alaihim walad dalin itu contohnya selain mim dan bak itu hurufnya alaihim walad dalin itu contohnya kita ulangi lagi ya oke satu dua tiga hukum bacaan mim sukun ada tiga yang pertama ihva safawi namanya harus samar dibibir dan didengungkan bak hurufnya contohnya i'tasim billah yang kedua idh gommi mim hurufnya wa malahum minallah itu contohnya idh harsafawi itu yang ketiga terang di bibir tanpa mulut terbuka selain mim dan bak itu hurufnya walayhim walad dalin itu contohnya selain mim dan bak itu hurufnya alayhim walad dalin itu contohnya nah itu sudah ya itu lagu tentang hukum mim sukun sekarang kita praktek membacanya bisa dibuka adik-adik just 30 kita membaca surat 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 al-buruj just 30 sudah dibuka Al-Qur'annya kita baca bersama-sama Al-Qur'an Alhamdulillah 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 misalnya di ayat 3 disitu ada Mim Sukun bertemu Hamzah bacaannya Idhar Sofawi jadi ngajinya sambil dikomentari sendiri jadi ini bacaan apa bacaan apa sebabnya apa berkaitan dengan Mim Mim Sukun nanti kalau ada pertanyaan bisa kita diskusikan di grup whatsapp sebelum kita akhiri kita nyanyi dulu nyanyi yang tadi hukum Mim Sukun 1,2,3 hukum bacaan Mim Sukun ada 3 yang pertama ihfak safawi namanya harus samar di bibir dan didengungkan bak hurufnya contohnya i'tasim billah yang kedua idh gommi mimim hurufnya wa malahum minallah itu contohnya idh har syafawi itu yang ketiga terang di bibir tanpa mulut terbuka terbuka selain mim dan bak itu hurufnya alaihim walau zolin itu contohnya selain mim dan bak itu hurufnya alaihim walau zolin itu contohnya semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat yang awalnya dulu baca Al-Qur'annya hanya membaca sekarang sudah tahu ilmunya bisa dipraktekan ternyata ini bacaan ini dan cara membacanya seperti ini kita membaca doa setelah taklim Al-Qur'an Bismillahirrahmanirrahim Allahumma arhamna bil-Qur'an wajjal hulana imama wanura wawda wawra 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 Allahumma zakirna minhuma nasi na wa'alimna minhuma jahilna warzuk natila watahu anaa al-layli wa'adara fa'an nahar wajjal hulana hujjatay ya rabbal alamin subhanak Allahumma wa bihamdika ashadu Allahumma astaghfiruka wa atubu ilaik subhanakallahumma wa bihamdika ashadu Allahumma ilaha ila angta astaghfiruka wa atubu ilaik ashadu anakallahumma wa bihamdika ashadu Allahumma ila angta astaghfiruka wa atubu ilaik kurang lebihnya saya mohon maaf Allahumma muhafiq wa mitarik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh duude ha uas am duude hu au has borít k